Selamat malam, shalom untuk kita semua, mari kita renungkan firman Tuhan dengan judul Menerobos Mencapai Hidup, mari berdoa, Tuhan di surga, terima kasih untuk hari ini, Sekarang kami mau merenungkan firman-Mu, kami mohon Tuhan bersama dengan kami, Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin Ayat renungan diambil dari Wahyu Pasal 2 ayat 7, firman Tuhan berkata, Barang siapa menang, dia akan keberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah Ia bangga mengenakan hiasannya, sementara orang masih meneliti kengerian jembatan sungai Kwai, Pegawai ini sudah mengalaminya, seorang pengarang boleh jadi dapat mengungkapkan keresahan dan kekhawatiran dalam kem maut, Baginya, perasaan itu selalu terbayang-bayang dalam pikirannya, Selaku pegawai tinggi Korps Kesehatan Tentara Australia, Orang Jepang mengirimkannya dari kem tahanan perang Changi di Singapura, Untuk bekerja bagi tawanan sekutu, Untuk membangun rel kereta api Birma, Ia dapat menolong orang-orang yang sakit-sakitan, Bertahan hidup dengan menyeludupkan obat penenang dari gudang-gudang obat ke tempat penampungan itu, Baik sekutu maupun orang Jepang, Dapat hidup atas keterampilan dan pemeliharaannya, Bagaimanakah ia tetap hidup? Ia memandang dibalik orang-orang yang sudah mati dan menderita kepada suatu masa, Apabila ia dapat kembali bersama kekasihnya di Australia, Pengharapan akan masa depan itulah yang membuatnya tetap hidup, Sedangkan orang lain pada mati, Barangkali itulah sebabnya Alkitab memberikan gambaran yang jelas dan terang tentang Taman Firdaus Allah itu, Paulus menyatakan bahwa kita diselamatkan oleh pengharapan, Pengharapan menantikan masa depan yang berlainan daripada keadaan sekarang ini yang tidak berpengharapan, Oleh pengharapan masa depan yang demikian itu, Maka ia tidak akan tersandung atau menyerah apapun yang akan merintangi jalannya, Jemaat Efesus sudah jatuh ke dalam keadaan yang menyedihkan, Kasih terhadap Allah yang pada mulanya begitu aman dan kuat sudah mundur, Maka sekarang ia harus menghadapi rintangan sikap tidak peduli untuk mengembalikan kasihnya yang pertama itu, Kita tahu betul perasaan yang demikian, Antusiasme yang pertama, Iman yang pantang menyerah, Kemudian lambat laun pudar, Akhirnya tiba-tiba mulai lagi setelah menyadari rintangan pemenaran dari diri sendiri, Pengharapan berkata, Lihatlah pohon alhayat itu masih bertumbuh, Ia menantikanmu di dalam taman Firdaus Allah, Bangkitlah, Jalan terus, Tingkatkanlah, Karena upaya yang menantikanmu, Maka kesusahan sekarang ini hanyalah bagaikan mimpi yang menggelisahkan, Cerita demi cerita dapat dikisahkan mengenai keajaiban, Kegembiraan manusiawi terhadap kekejaman dan keadaan yang mustahil, Kita tidak dapat mengetahui semua pahlawan yang demikian itu, Iman pun mempunyai pahlawannya, Kita mengenal Ayub, Yusuf, dan Yohanes, Akan tetapi hanya Allah yang menghitung kebimbangan yang teratasi oleh pengharapan yang teguh, Dan keputus asaan berubah menjadi sukacita, Apabila iman memandang kepada masa mendatang bersama Allah, Kesukaran-kesukaran yang menguji iman kita dengan hebatnya, Dan yang menjadikan seolah-olah Tuhan telah meninggalkan kita, Harus memimpin kita untuk datang lebih dekat kepada Kristus, Dikutip dari buku sejarah para nabi jilid 1, Halaman 126, Mari kita berdoa, Bapak di surga, Terima kasih Tuhan, Untuk pengharapan yang Engkau berikan kepada kami, Dengan bantuan Ruh Kudus, Kami boleh tetap mempertahankan iman, Sampai Yesus datang, Tentulah kami Tuhan, Hari demi hari, Agar iman kami, Lebih kuat, Dengan menghadapi, Tantangan-tantangan hidup ini, Terima kasih Tuhan, Karena Engkau baik bagi kami, Di dalam nama Yesus Kristus, Kami sudah berdoa, Amin Terima kasih Tuhan,